Sudara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti kembali menenggelamkan 21 kapal asing di wilayah perairan Kalimantan Barat. Menteri Susi menyebut penenggelaman kapal ini merupakan yang terakhir. Mundur. Tiga. Dua. Satu. Tenggelamkan. Tenggelamkan kapal asing ini dilakukan di perairan Tanjung Dato, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kapal yang mayoritas berbindara Vietnam ini ditenggelamkan dengan cara dilubangi dan diseram air laut. Selama lima tahun terakhir, setidaknya 558 kapal asing yang menangkap ikan ilegal di perairan Indonesia ditenggelamkan. Totalnya semua 21 kan. Jadi, ya ini untuk saya barangkali kalau periode pemberitaan nanti kabinet ini selesai, ini adalah penenggelaman kapal terakhir. Besok kita akan mengelamkan sembilan kapal di Natuna, sama enam di Batam, terus enam di Belawan. Jadi totalnya semua 42. Dua.